Intro Dengar waraku Suara hati ini berbahagia Dengar separah aku dirimu Penyentuhlah Semua luka mutlah terjadi Karena semalam Aku dirimu Nunggu ya Nggak nggak dihabisin buat nanti aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini ketemu lagi dengan asem Mungkin teman-teman nanya ya Disini ada tulisan apa Nah ini lengkapnya itu Nanti saja Sambil kita ngopi ya Juga baru ngopi nih Kesempatan kali ini Saya ada segmen baru ya Mungkin teman-teman Mudah-mudahan suka dengan segmentasi ini Judulnya seperti teman Biar ada jelas ya Judulnya adalah Mamuma Mamuma sendiri Singkatan dari Mathematik Music And Magic Tadi kan saya udah nyanyi ya Musiknya udah ya Nah Sekarang yang terbuat kita Ke Magic dulu ya Hal yang kedua Saya Akan Mengajari Bukan mengajari ya Memberikan ini ya Sedikit Sedikit Pengetahuan Siapa tau teman-teman Yang ada yang mau deketin CB-nya ya Gebetannya gitu Dengan sulap Dia bisa insya Allah Dia akan Terkesima Langsung jatuh cinta Dengan apa Dengan Sedikit trik sulap ya Disini Saya akan ajarkan teman-teman ya Nah Disini saya punya beberapa Ada Berapa kartu ya Ada 6 ya Kalau gak salah ya Nah Tugas teman-teman sekarang Tugas teman-teman sekarang Memilih salah satu dari kartu yang saya Tawarkan ini ya Yang saya Tawarkan kartu ini Boleh dipegang Nah Langkah baiknya dipegang ya Biar saya bisa menebak dengan Biar saya bisa menebak kartu teman-teman disini ya Sentuh aja ininya kameranya ya Atau Sentuh aja itunya ya HPnya Nah Ayo udah udah sentuh Udah sentuh langsung ingat-ingat ya Karena disini Membutuhkan Daya ingat yang kuat ya Membutuhkan daya ingat yang kuat Udah ya Udah yakin udah disentuh Kalo teman-teman udah nyentuh Ingat-ingat ya Enggak 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 diingat dalam hati Nanti saya akan menebak ya Mencoba berusaha untuk menebak kartu teman-teman Yang teman-teman pilih ya Sekali lagi saya kasih sempatan yang belum Ayo silahkan Ayo silahkan Mau disentuh juga boleh Atau mau nyentuh Tunjuk saya Enggak 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 boleh Kita kan Belum ngobrim Kalo perempuan Wala laki-laki sih Enggak apa-apa Saya seneng malah Nah Udah Nah Sekarang Tugas saya kan tadi teman udah ya Ini Hmm Bener kan Gila kan Nah Itu Salah satu trik untuk mendekati Perempuan Perempuan Nah itu mungkin Bisa jadi Apa ya Hmm Bukan hanya untuk mendekati perempuan ya Kalau yang udah punya pasangan mah Ini Gak boleh Gak boleh ketahuan Maksimil gak boleh Ini cuman pengetahuan aja ya Eh Teman-teman yang udah tahu triknya mungkin Wah Gampang atau Ya Memang begitu Memang begitu caranya Ya Saya setuju Yang belum tahu caranya Ya Sebenarnya Sebenarnya Saya sebenarnya Menyimpan 2 Tumpukan kartu Teman-teman Ini Tumpukan pertama Ini triknya buat teman-teman ya Bisa dipraktekkan langsung Sekarang Ayo Praktekkan Yang belum punya Kartunya Pinjam aja Yang udah punya Atau beli Cuma 5 ribu kok Ini Cap ini juga Yang murah aja Cap ini Jangan-jangan Batik ya Nah Sebenarnya saya punya Dua tumpukan kartu ya Yang satu Jumlahnya 5 Yang saya siapin di bawah ya Teman-teman Nah Yang pertama saya tunjukkan adalah Kartu yang tumpukannya Isinya ada 6 Yakun ini Yang tadi saya pertama nih Tunjukkan teman-teman Sentuh Kalau ada yang ngintu ya Nah Saat Kita udah mau menebak kartu Pilihan anda Ya Pilihan audien Atau pilihan orang lain Atau pilihan Gebetan gitu Nah kita Caranya Kalau ada yang sapu disini ya Nih Nih Ada dua tumpukan Berhatikan Saya simpen tadi kan Nggak kelihatan Lalu Nah Terus Gimana Mengirang udah Udah disentuh kan Kita simpan Tumpukan yang ini Yang 6 Yang 6 buah ya Lalu Kita ambil Kan disini Nggak kelihatan Nah Kita ambil yang 5 tumpukan ini Yang 5 5 buah kartunya Yang tumpukan kedua ya Dengan otomatis Kartu apapun Teman-teman yang Pilih Dia akan hilang Karena semuanya Ada disini Di 6 Di 6 kartu ini Tumpukan yang 1 Ini Nih Kalau kita ibaratkan Sepertinya Teman milih Udah milih 1 Lalu Langkah kedua Saya Menyajikan kartu ini Allah menyajikan Memperlihatkan kartu ini Apapun Pilihan teman-teman Dia akan otomatis Hilang Karena semuanya Emang udah hilang Gitu Teman-teman Bilihan teman yang 1 Kan sisa 5 nih Misalnya 6 Jadi 5 Karena Kita udah menyiapin Gitu Gimana tuh Happy gak Happy gak lu hidup Kayak itu sih Siapa ya Arianku Masuk sulap Yang luar biasa Nah Triknya gini Kalau di depan kamera Kan Kita bisa Nyimpan di bawah Nah Kalau teman-teman Punya saku ya Disini Saya kebetulan gak pakai Baju ada kemeja Ada sakunya disini Terus Eh Ada dua tumpukan ya Ingat-ingat Yang pertama Ini yang 6 Ini yang 5 Disimpan disini Disakunya ya Nah Kita udah tunjukkan The show Nah Kita udah tunjukkan ke Ini Performnya Lantas Yang kedua Yang kedua Kita simpan tumpukan yang pertama ini Di Eh Di depan ya Bisa Di mana aja Disini Nah Jangan lupa nanti Pas Kita ngambil Jangan ambil tumpukan ini lagi Ambillah tumpukan yang Tadi pertama disiapkan disini Nah Ini simulasi ya Seolah-olah gini Sekolah ini Nah Oke Saya tebak ya Automatis Sekarang ini akan dibilang Dengan Dengan Pengantarnya seperti ini Nah Saya akan Tadi kan 6 Saya akan Ambil 5 aja ya Padahal kita kan berusaha untuk Ambil ini Yang 5 Yang 6 Disimpan disini Yang 5 nih Saya simpan 1 ya Siap Nah Barulah Kita So Karena ini Kartu temennya Yang pilihannya It's going Oke Let's it This is it ya Sekarang kita Membahas Ini Matematikanya ya Gak apa-apa ya diiring-iringan musik klasik ini Saya seneng Temen saya mau belajar petikan klasiknya Karena kendala saya kan ada di penjarian ini ya Karena kendala saya ada di penjarian cara metiknya tuh Gak sinkron gitu Nah Yang tiga jari ini kadang-kadang kemana gitu ya Mencet kemana ini kemana Saya perlu banyak belajar Matematikanya ya Nah Ini kan udah tahu Mamu Mamu Ma itu Singkatan dari Math Mathematica Ya Munya music Emangnya satu lagi Kalau Is magic Tadi udah magicnya ya Temen-temen cukup bayarnya ke saya mah Gak usah Saya gak usah dibayar Tapi saya minta BPJS aja dari temen ya BPJS Ya itu BPJS Kan BPJS mah murah ya Tahu gak sih Tangan BPJS Bayar Pakai Jempol And Subscribe Itu Singkatan nih BPJS Singkatannya Bayar Pakai Jempol Dan Subscribe Itu aja ya Kalau yang belum subscribe Tapi harus lebih dari 4 menit baru subscribe Biar jadi Gak jadi Spam Gak jadi sampah Di pandangan Youtube Oh Pandangan Youtube Nah Kita teruskan Kita teruskan ya Nah Disini ada soal ya Kalau temen-temen bisa ngelihat Kita ke bawah sedikit Nah Gak kelihatan sedikit Gak apa-apa ya Kok masak Nah Mamu Ma udah kan singkatannya nih Disini Ada soal ya Now Nah Uti sekarang ya Bukan soal Inggris sendiri kan Emang gak cukup ini Gak muat bisa disini Nah Hari ini Kita ibaratkan Kita misalkan Udin Udin Usianya 45 tahun Nah Iwan Iwan sendiri Pada hari ini Ya semuanya kan Hari ini ada garis ini Iwan usianya Separuh Tuh kan Tetap dengan lagu tadi ya Curugsi Nulang Nah Iwan Separuh dari Umur Udin Nah Kebayangkan Nih Separuhnya dari ini ya Teman-teman boleh catat dulu Ayo Berarti Berarti setengah Separuh 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 dari umur ini Menurut udah tau kan Ya Lihat catat Yang ketiga Budi pada hari ini Nah Budi sendiri Setengah dari Separuh Atau setengah Dari umurnya Iwan Kalau tadi Iwan udah Udah diketahui Berarti Tinggal sekarang Mengetahui Umur Budi Yang hari ini ya Catat lagi Ya udah Ayo saya kasih kesempatan 5 detik Tua Gapak mau udah ya Nah Pertanyaan Cepat amat ya Pertanyaannya Kalau Ini kita deketin ya Kekehatan kan Nah Kalau seumpama Kelak 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 itu nanti Kalau nanti Umur Udin 70 tahun Nanti ya Nah yang ditanyakan Berapa Berapa ini Umur Iwan Dan umur Budi sendiri itu Udah kebayang kan Pertanyaannya Kita ulangi Hari Udin Ini kita ulangi ya Udin Now Sekarang 45 tahun 45 Years old ya Itu bahasa Inggrisnya Mudah-mudahan Ada teman saya Yang ingin belajar juga ya Dari Luar negeri Ah Gak apa-apa Gak juga Nah Iwan Separuh dari Umur Udin Gak kebayang kan Udah dihitung tadi kan Nah Udah dihitung Umur Iwan Nah Budi sendiri hari ini Usianya Setengah Dari Umur Iwan ya Nih Udah 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 dicatat Nah Pertanyaannya Kalau nanti Udah 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 Temen-temen Ini Cateru Kalau perlu catet Ya Alangi Jelaskan Sambil teman-teman ini Jadi jawabannya Saya terusinnya gini ya Dan terjadi lagi Kisah lama yang terulang kembali Kau terpuka lagi Dari kisah rumit yang kau jalani Aku ingin kau merasa Kau mengerti aku mengerti kamu Aku ingin kau sadari Cinta umurkanlah dia Teman-teman sudah tahu jawabannya Sudah Bagus kalau yang sudah tahu jawabannya Kalau yang belum Kasih saya 5 menit lagi ya 5 detik, 5 menit Saya kasih 1 menit tahu jawabannya Yang sudah jawabannya simpen ya Jangan kasih tahu yang belum ya Karena memang susah kan Kalau yang belum Waktu 2 menit ya Sambil saya nyirepnya ya Sampai mana tadi Sampai mana ya Tolong teman bantu ya Kalau yang apa bantu ya Tolong dibantu ya Tengah aku Suara hati ini membagi lapangmu Karena separuh aku Menyentuh aramu Menyentuh aramu Menyentuh aramu Menyentuh aramu Semua lukamu telah Menjadi milikku Karena separuh Aku dirimu Teman-teman Kalau belum ada yang tahu jawabannya Saya kasih tahu ya Seperti diketahui Sekarang Udin itu 45 tahun Dan Iwan tadi Separuh dari umur Separuh dari umur Iwan ya Eh dari umur Budi ya Berarti berapa Berarti kita menghasilkan Usia Iwan Usia Iwan berapa Teman-teman sudah Menghitungnya Nah sekali usia Iwan Berarti umur Separuh dari ini Berarti 22 Tahun 22 setengah tahun ya Atau Kita singkat 22 tahun 6 6 bulan ya Atau setengah Setengah tahun ini kan 6 bulan Boleh juga Ditulis gini ya Boleh 22 22,5 22 setengah Tahun ya Hasilnya kan Dari setengah Dari 45 Adalah ini Atau kita boleh juga Menulis seperti ini Jangan bayang Nah Berarti Kalau umur Iwan 22 tahun Yang ditanyakan Tadi Sekarang Berarti Budi Usianya berapa Budi sendiri Usianya Separuh dari 22 tahun Setengah Berarti berapa Ya betul Tinggal bagi dua Yang ini Bagi dua Biar kan diginiin Biar Biar enak gitu Kalau tadi 22,5 Agak-agak Lumayan Susah ya Nih Berarti ini bagi dua Berapa Betul sekali Sebelas Tahun Berapa bulan Betul Tiga bulan Kan Setengah Separuh dari Separuh dari Usia Iwan Ini separuh dari Usia Iwan Berarti Sebelas Sebelas Tahun Tiga bulan Ya Nih Harus ucap Jadi Jadi gak Sebelas Tahun Setengah Karena ini 6 bulan Dibagi dua Dibagi dua Adalah Tiga bulan Nah Kebanyakan Orang kan Bukan terkecoh Ya Emang terkecoh Dengan Pernyataan dulu Kan harus benar Pernyataannya Sebelum mencari jawabannya Pernyataannya Pun harus Benar ya Yang ditanyakan Sekarang Kalau kelak Nanti Udin 70 tahun Udin Udin 70 tahun Kelihatan ya Ini maaf Depan tulisnya Udah agak Kalau nanti Lethal ya Nanti kelak Kelak Usia Usia Udin 70 tahun Yang tanyakan Tadi kan Berapakah Usia Iwan Dan Budi Hampir Kebanyakan 80% Mungkin ya 80% Orang Mengatakan Bahwa Terjebak Dengan 80% Itu Terjebak Dengan Soalnya Kalau Udin 70 tahun Berarti Umur Iwan Separuh Separuh Itu kan Setengah Separuh Dari Umur Iwan Ya Berarti dari sini Separuh Seberapa Umur Iwan Kan tadi Soalnya kan Bahwa umur Iwan Separuh Dari umur Udin Nah Hampir kebanyakan Menurut penelitian Juga 80% Pasti Menjawab Mungkin teman Ada yang Menjawab 35 Tahun Ada ya Ada gak Jujur aja Ada ya Ada Karena Separuh Dari Logikanya Gini Umur Iwan Separuh Dari umur Udin Ini kan Separuh Dari umur Udin Berarti Jawabannya 35 Ada ya Pasti ada Nah Pertanyaan kedua Berapakah Umur Ini Tahun ya Berapakah Umur Budi Ya Pertanyaan Yang kedua Mungkin Ini teman Teman Jawaban Logisnya Seperti ini Ya Pasti Ada yang Jawab Seperti ini Benar Mungkin Benar Dan Salahnya Nanti Kita Buktiin Berarti Umur Budi Separuh Dari Separuh Dari umur Iwan Ya Ini Setengah Dari Atau Disini Setengah Menuris Setengah Dari umur Iwan Berapa Menghasilkan Benar 17,5 Tahun Atau 17 Tahun 17 Tahun Berapa 6 6 6 6 6 6 Ini Jawaban Logis Dari Pertanyaannya Ya Umur Budi Adalah Sebaru Dari Umur Iwan Apakah Ini Jawaban Yang Benar Nah Ini Karena Kebanyakan Orang Terpaku Dengan Soal Itu Soalnya Separuh Sebenarnya Jawaban Ini Salah Sih Enggak Cuman Kurang Tepat Ya Salah Jawaban Ini Bukan Jawaban Yang Benar Teman Teman Nah Kita Bahas Jawaban Yang Benar Lantas Berapa Atau Bang Ini Saya Mau Jawab Usia Nah Udin Kan Nanti Udin Usianya 70 Masih Ingat Ya Tadi Kan Udin Berapa 45 Bula Dibahas 45 Kalau Usia Iwan Setengah Berarti Berapa 22 5 Berarti Umur Budi Dari Setengah Iwan Berapa Ini 6 Bulan 22 Tahun 6 Bulan Umur 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 Siapa Iwan Umur Budi Berarti 11 Bulan Eh 11 Tahun 3 Bulan Nah Ini Harus Diingat Ini Ini Berpatukan Jawaban Yang Benar Nanti Kesini Nah Kalau Umur Udin 70 Kita Pasti Awalnya Saya Juga Ini Terkecoh Makanya Saya Beras Dendam Ini Dibagikan Sama Teman Nggak Dih Gini Dulu Saya Menjawab Bener 35 Bener Saya Yakin Ini 35 Nah Dulu Juga Saya Menjawab Kalau Teman Ada Yang Jawab 35 Saya Juga Sama Dulu 35 Tahun Dengan Yakin Dan Dengan Optimis Bahwa Saya Itu 30 Udin Siapa Iwan Iwan Adalah E Oh Bener Iwan Itu Adalah 35 Soalnya Dibagi Dua Dibagi Dua Dari Umur Ini Dibagi Dua Iwan Itu Adalah 35 Karena Dibagi Dua Saya Yakin Sekali Itu Tapi Ternyata Keliru Teman Teman Yang Benar Adalah Nah Kita Harus Melihat Dari Ini Dari Soalnya Bahwa Umur Udin 45 Terus Iwan Adalah 22 Tahun Itu Separuhnya Benar Sekalian Nah Kita Untuk Menjawab Untuk Menjawab Dengan Benar Kita Harus Melihat Selisih Selisih Dari Umur Ini Umur Udin Sama Umur Iwan Selisih Berapa Tahun Setengah Berarti Selisih 22 Tahun 22 Tahun 6 Bulan 22 Tahun 6 Bulan Nah Usinya Selisih Ini Ini Udin Sama Iwan Ini Udin Sama Iwan Ini Selisihnya 22 Tahun 6 Bulan Nah Kalau Usia Nanti Udin 70 Tahun Jawabannya Bukan 35 Teman Teman Jawabannya Yang benar Adalah Kita Kurangi Dengan Selisih Tadi Selisih Selisih Berarti Selisih Berapa 22 Tahun 6 Bulan Jadi Tidak Dibagi Dua Lagi Kalau Kita Dibagi Dua Lagi Kasian Ini Apa Pertumbuhan Ini Iwan Tersenat Karena Mengikuti Ini Patokan Harus Setengah Salah Separuh Dari Udin Kasian Kan Jadi 35 Tahun Ketinggalan Jauh Udin Udin Sudah 70 Iwan Masih 35 Kan Selisihnya Harus 22 Tahun Tadi Selisihnya 22 Tahun 6 Bulan Nah Ini Selisihnya Jadi Berapa Kasian Pertumbuhannya Kemana Ini Iwan Selama Ini Jadi Jawabannya Kita Kurangin Dengan Selisih Awal Selisih Awal Ini 22 Tahun 6 Bulan Sudah Kebayang Maksudnya Nah Sudah Kebayangkan Jadi Jawabannya Yang Benar Adalah Kita Kurangi Dengan Selisih Awal Tadi Teman Teman Sudah Kebayangkan Nah Hasilnya Adalah Ini Kita Hapus Dulu Ya Sudah Tau Kan Ini Yang Pernyataan Tadian Ini Pernyataan Nah Berarti Jangan Kita Terpaku Dibagi Dua Kan Sudah Tadi Saya Bilang Kasih Endong Iwan Tersendat Pertumbuannya Udin Sudah 70 Iwan Masih 35 Kita Terkecoh Dengan Separuh Nah Mungkin Kalau ada Jawaban Yang Sama Seperti Ini Itu Applause Saya Kasih Applause Luar Biasa Berarti Tidak Terkecoh Dengan Pernyataannya Jadi Jawabannya Berapa Yang Benar Adalah Ini Bukan Salah Kurang Tepat Karena Kasihannya Iwan Umurnya Tersendat Kurang Tepat Berarti Salah Keliru Jawabannya Adalah Kita Kurangi Dengan Hasil Selisih Tadi 45 Selisih 22 Tahun 66 Bulan Berarti Hasilnya Berapa Teman Kurang 70 Tahun Kurang 22 Tahun Setengah Ya Sambil Berhitung Ada Kalkulator Boleh Nah Hasilnya Berarti Berapa Iya Betul Berapa Saya juga Hitung ya Ini Soalnya Langsung Saya Nggak Hitung Dulu Lupa Lagi Ini Pertanyaan Dulu Berarti Berapa Ya 47 Tahun 27 Tahun Setengah Atau 47 Tahun 6 Bulan Betul Sekali Kalau teman-teman Ada yang jawab Ini Luar biasa Saya Saya kasih Applause Ya Karena Soalnya Dulu Saya Terkecoh Saya Nggak Tahu Jawabannya Dulu Pas Pertama Jawab Saya Jawabnya Ini 47 Tambah 22 Berapa 69 Tahun Ya 69 69 Ini Sisanya Kan 6 Bulan Tambah 16 1 Tahun Tambah 1 Tahun Sama Dengan 70 Sudah Ngerti Sampai Disini Teman-teman Jadi Jawabannya Adalah 47 Tahun 6 Bulan Bukan 35 Tahun Karena Kasian Iwan Tersendat Pertumbuhan Umur Tapi Enak Jadi Awet Awet Mudah Kalau 35 Tahun Nah Jadi Kalau Kita Sudah Bentar Nah Sekarang Setelah Mengetahui Ini kan Tadi Sudah Ya Ini Udin Udin 70 Tahun 70 Tahun Berarti Iwan Berapa Iwan 47 Tahun 7 Tahun 6 Tahun Tahui Bahwa Usia Iwan 47 Tahun 6 Tahun Yang Ditanyakan Sekarang Adalah Usia Umur Budi Yang Ternyata Belum Ya Nah Tadi Mesti ingatkan Selisihnya Berapa Ini Kesini Selisihnya Adalah 11 Tahun 11 Tahun 3 Bulan Nah Kita Tinggal Tinggal Dikurangin Aja Ini Selisihnya Iwan Dikurangi Budi Ya Berarti Kurangi 11 Tahun Ya 11 Tahun 3 Bulan Nah Teman-teman Pasti Gampang Pengurangan 6 Kurang 3 3 7 Kurang 1 6 6 4 Kurang 1 3 Berarti 36 Tahun 3 Bulan Betul Sekali Teman Nah Kalau teman-teman Di rumah Ada yang Menjawab Ini Iwan Adalah Segini Budi Adalah Ini Saya Asini Jempol Kalau Yang Jawabnya Tadi 35 Dan Berapa Itu Jawaban Saya Dulu Kita Sama-sama Belajar Ini Jawaban Yang Benar Nah Sekarang Sudah Beres Kan Kita Masuk Ke Pembahasan Utamanya Just wait And be Fashion Keep Fight And Struggle Pembahasan Apa Bahwa Ada Ini Judul Judul Video Ini Sendiri Adalah Pasangan Kita Mau Pacar Mau Suami Mau Istri Adalah Seorang Seorang Liar Bohong Lantas Apa Hubungannya Dengan Soal Tadi Terus Dengan Lagu Yang Saya Nyanyikan Tadi Kita Deketin Ya Lantas Apa Hubungannya Dengan Tadi Dengan Soal Soal Yang Lumayan Mengecoh Pikiran Kita Terus Dengan Trik Sulap Yang Mengecoh Kebanyakan Mengecoh Yang Udah Tahu Mantap Saya Aplos Nah Kaitannya Judul Ini Dengan Mamuma Apa Teman Teman Udah Tahu Belum Kalau Belum Tahu Ya Saya Kasih Tahu Sebentar Lagi Saya Mau Ngopi Dulu Ya Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Udah Lebih 4 Menit Baru 5 Menit Udah Lebih All right Kita Masuk Pembahasannya Pembahasan Utamanya Teman Ya Tunggu Sebentar Nah Kita Masuk Pembahasan Inti Dari Pembahasan Utama Dari Judul Ini Sendiri Judulnya Pasangan Kita Sebenarnya Pasangan Kita Itu Seorang Pembohong Kenapa Mau Tahu Jawabannya Ya Kalau Teman Teman Tadi Menyimak Lagu Menyimak Lagu Saya Tadi Judulnya Separuh Aku Terus Tadi Kita Membahas Matematika Tentang Separuh Ya Mungkin Teman Teman Ada Yang Udah Ngeh Atau Yang Belum Nanti Kita Bahas Sekarang Ya Nah Maksudnya Apa Si Bang Bahwa Pasangan Kita Itu Seorang Pembohong Baik Itu Seorang Baik Itu Apa Ya Udah Menikah Atau Baru Pacaran Mau Melangsungkan Pernikahan Nah Ini Maksudnya Mungkin Teman Teman Pas Lagi Pacaran Saat Kita Mengetahkan Contohnya Saya Dulu Saat Saya Mengetahkan Cinsang Beliau Amal 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 Saya Sedikit Emosional Saya Mencintai Dia Saya Berbohong Sebenarnya Saya Mengatakan Cinta Sama Dia Saya Berbohong Sebenarnya Saya Mencintai Diri Saya Sendiri Maaf Saya Sedikit Emosional Atau Kita Ambil Contoh Temannya Seorang Mencintai Pasangannya Saat Kita Menyatakan Aku Mencintaimu Sebenarnya Kita Sedang Berbohong Maksudnya Belum Bayang Maksudnya Gini Saat Kita Mencintai Seseorang Yang Kita Cintai Ya Kita Sedang Berbohong Kita Egois Sebenarnya Sebenarnya Kita Mencintai Diri Kita Mencintai Diri Kita Separuh Diri Kita Kebetulan Ada Di Orang Yang Kita Cintai Dan Kita Berusaha Ingin Meraih Nya Dengan Dekat Dengan Dia Kita Merasa Nyaman Kan Kita Ingin Menyempurnakan Kehidupan Kita Dengan Menikah Bahwa Lengkaplah Kehidupan Kita Karena Kita Sudah Ketemu Separuh Dari Diri Kita Bener Kita Sedang Berbohong Sebenarnya Kita Ingin Meraih Diri Kita Sendiri Yang Kebetulan Ada Di Diri Orang Yang Kita Cintai Egois Kita Sangat Egois Sebenarnya Saya Dulu Egois Saya Mencintai Almarhum Karena Separuh Diri Diri Beliau Gitu Teman Teman Maksudnya Teman Teman Mungkin Mencintai Seorang Karena Apa Ya Separuh Diri Kita Ada Diri Dia Baik Itu Sifat Atau Apa Ya Apa Ya Karakter Karakter Saya Seperti Ini Ada Separuh Dari Pasangan Kita Egois Kan Kita Sangat Egois Sangat Egois Kita Adalah Pembohong Sangat Membohong Benar Benar Bohong Sama Pasangan Kita Karena Kita Ingin Meraih Diri Kita Sendiri Kita Mencintai Diri Kita Sendiri Yang Ada Pada Orang Lain Pada Orang Yang Kita Cintai Maaf Saya Sedikit Saya Sedikit Ininya Teringat Kembali Sama Almarhum Karena Emang Sadar Atau Tidak Sadar Kita Sebenarnya Berbohong Berbohong Dalam Artian Bukan Mengkhianati Bukan Bukan Mau Mengelabui Atau Bukan Untuk Menipu Tapi Berbohong Dalam Artian Bahwa Kita Mencintai Bahwa Kita Mencintai Separuh Diri Kita Yang Ada Di Diri Orang Lain Layaknya Seperti Kita Bercermin Saat Kita Mencintai Pasangan Kita Sedang Bercermin Bahwa Cermin Diri Kita Ada Di Diri Orang Yang Kita Cintai Kita Ingin Meraih Ya Egois Kan Harus Egois Kita Ingin Meraih Dengan Dekat Dengan Apa Saat Kita Dekat Dengan Dia Kita Merasa Nyaman Kenapa Karena Kita Dekat Dengan Separuh Diri Kita Sendiri Ya Begitulah Teman Teman Ya Saya Sedikit Emosional Ya Gak Apa Ya Saya Gak Malu Bawa Saya Cenging Ya Kalau Membahas Tentang Sebuah Ketulusan Kenapa Saya Menangis Melio Separuk Ceparuk Dari Hidup Saya Saya Mencinta Namun Allah Lebih Mencintai Bistur Saya Menelak Karena Yang Mengambil Sempur Mungkin Nanti Saya Bisa Berbohong Lagi Siapa Tau Ya Kita Makan Sanyi Bisa Ya Ya Dengan Menangis Seperti ini Saya Tidak Bukan Bermaksud Untuk Membagikan Kesedihan Berbagi Tentang 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 Makna Dari Separuh Aku Itu Makanya Saya Sangat 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 Mengagumi Lagu Itu Agak Sedikit Emotional Teman Akhir Kata Kalau Ilmu Yang Tadi Saya Berbagikan Bersa Bermanfaat Boleh Dibagikan Sama Teman Teman Lain Atau Mau Teman Teman Ceritakan Lagi Sama Teman Teman Yang Lain Boleh Silahkan Dengan Senang Saya Senang Kalau Bisa Berbagi Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Ya